Intro Wow, ketemu lagi di channel kesayangan Sobat Ngemeliah dan Madang ya wah, 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 ini... aku pelucukan ini ada di daerah Tegal Rejo, Yogyakarta ini busuk kampung aku disini, itu menemukan sesuatu kuliner yang unik menurutku jadi, kemarin teman kita yang ngomong wah, disini ada mie ayam tapi pakenya buba nah, ini lebih ke kita yang penasaran sih seperti apa ya? makan mie ayam dengan buba ini cukup, kalau kalian jimis itu kalian harus emang extra detail ya mending gunakan penduduk sekitar aja karena ini sangat celempit-celempit dan gangnya tuh kecil-kecil jalannya tuh hanya kayak cukup satu mobil aja ini susah untuk kita berpapasan gitu ya ini, tadi udah dimana gitu ya? nih, kita udah sampai ada di depannya ini aku kemarin dilihat di fotonya tuh cukup unik ya? buba, terus ini tuh kayak perpaduan nyel-nyel berdua antara mie-nya dengan buba wah, ini kita pesan dulu ya mari silahkan loh loh loh, wong ini saya dodolkan di sini oh, bapaknya di belakang mari pak oh ya, siap bapaknya mau ganti baju dulu ya? mau pakai batik ya? biar gak kondangan ini, sampai sini itu adalah... ini, apa namanya? mau mau sampai sini itu jelas aroma yang akan kita sedot awalnya kuah menyayang yang dicelup dengan sawi seperti itu, sampai sini oke, ini sudah langsung sama pak... siapa namanya? ratno oh, pak ratno mie ayam takwa, nama yang punya? pak ratno ini gimana ini? nama anak saya oh, ini ya? oh, yang lari-lari tadi mie ayam takwa kalau anaknya Ali Ando, mungkin mie ayam Ali Ando oh iya hahaha oke pak mie ayam takwa ini sudah... mulai buka itu... bulan apa atau tahun berapa? udah berapa lama? kurang lebih sudah 10 tahunan oh, 10 tahun? iya, 10 tahun tapi bukanya cuma di rumah kan... bangsa pasarnya masih... tapi setelah itu... online itu ya... peningkatannya hampir 2 kali lipat mantap onlineku wah, ini juragan-juragan... mantap ya hahaha gak apa-apa pak, di sini kan... kemarin kita sudah riset... ada suatu mie ayam yang menurut kita itu... menarik way itu yang baru trend sekarang itu... yang buat minuman itu namanya... boba oh, menu baru ya oh, ya berarti... mie ayam yang dipadukan dengan... dengan... boba jadi rasa... uniknya itu ada... ini kalau dipadu dengan pedas pedas itu dengan... agak dingin jadi di lidah itu... celekit-celekit gitu... lucu... celekit-celekit... gatal atau cuma... wajib dicoba ini... wajib dicoba... jadi... ada berapa menu total yang ada di sini? ada... lumayan lah... ada mie ayam bakso... mie ayam biasa... mie ayam seker... mie ayam bakso dan seker... mie ayam super jumbo... ratusan kok... ratusan... hingga ribuan ya pokoknya... oke ya... ini sudah... aromanya sudah sangat menyingat... nah... boleh kita buatkan pak... sip... nah sini kita lihat... pembuatannya... plating mie ayam... ini ayam goreng... ayam goreng... tingkat pedas sangat... level 30... level 30... wow... jadi... bagi yang... maaf cingci rimpit ini... jangan coba-coba... yang pedas ya... kalian... coba yang standar... tapi kalau... yang suka pedas... di sini... jual juga... selain yang biasa... eh... selain yang berser... yang biasa ya pak... terus... bubanya ini lagi dimasak... jadi... fresh from the oven... dimasak sama telur... iya... nanti kan kita di... di... udah-udak lah... gitu ya... ini ayam... bukan... buat rumah... wow... kalian sudah lihat... tadi... gila ini... cabai... jadipun cabai itu... dia levelnya... 30... oh my god... terus ini aku pesen... yang paling komplit... yaitu... ini ayam dengan... topping bakso... telur... terus... ini spesial... buh... waa... seperti apa rasanya... langsung kita... hap... ini ayam yang goreng... aku suka sama tekstur mie nya... dia kenyal terus... mie... dengan tipe yang gak terlalu besar... jadi... kecil gitu ya... untuk kelihatannya... ngasih... hmm... hmm... rasu sembur ayam yang manis... kita coba... mix... dengan... bubanya... seperti apa rasanya... buh... aku sangat penasaran nih... Kita akan coba yang original Untuk boba nya dia rasanya plain Jadi ketika dicampur dengan semua mie Dengan rasa gurih manis pedas ini Dia menyatui tulur Jadi ada sensasi makan mie dengan kenyal-kenyal boba Boba ini terbuat dari tepung tapioca Alias tepung singpung So hot Ini pedas banget sih Mantep Yang ini bakso ayam Jadi untuk bakso ayamnya dia lumayan tipis untuk rasa dari ayamnya Jadi untuk pedasnya Jadi pedas boncapnya kalau kalian coba ya Boncapnya itu dikasih ke gorengan Dia rasa boncapnya akan strong Tapi ketika dicampur dengan bumbu ini Dia akan terasa hanya pedas disini Pedas dengan berbagai macam rasa-rasanya Suasananya itu benar-benar di tengah perkampungan Terus banyak anak-anak kecil Kayak itu wira-wiri Warawiri Kayak gitu Ya itu kayak suasana kampung asli ya Jadi emang Ya benar-benar di kampung gitu Ini kotanya ada di sana Terus kita harus membelusukkan diri kesini Dari tingkatan Tingkatan, tingkatan Tingkatan rasa ini Sembilis Tidak Jadi pedasnya oke Bisa dinikmati semuanya Terus ini sesuatu yang unik Mie ayam dengan buba Yang selanjutnya Tentu ini aku akan mencoba Sedikit aja Ini porsinya Wow Yang menurutku murah Mie ayam Mie ayam itu hanya 8 ribu Dengan berbagai topi yang sangat komplit Dan 14 ribu Udah Aku akan pinjem mangkok Aku suka mie ayam yang gak terlalu lembek Jadi ini menurutku pas Terus ayamnya itu suiranya itu gede-gede Gak belit Langsung Nah ini supaya tidak mau badir Kan aku pindah Srrrr Disambit dengan Dan kuahnya Selanjutnya Ini hanya berbeda topping saja Dan jenisnya Kalau yang tadi itu jenis miago Yang ini kuah Mas Jio tadi sudah mandi Sudah mandi Cuci tangan Tidak celup-celup Sabun Tidak celup-celup Tidak celup Tes ceker Dengan rasa asin Pedas Wow Memang Kepenjakan itu Ceker juga manis Aku pernah makan Yang di ceker Gintung itu Yang di Malang Itu manis ini disensor ya saya akan meletakkan balung nanti kalau dicerna kasih ya pencernaannya tersutup-sutup lanjut ayam ikut suasananya sangat bisa ada orang mandi berjalan suara ayam aduh banget bro padahal ini dekat sama Jogja malah ini Tugu ya di daerah situ ya, tidak jauh tadi tidak malu, sekarang malu-malu jadi... miayam takwa itu nama takwa itu diambil dari adik ini ya... harapannya supaya... karena anak itu adalah rezeki maka rezeki ini juga berbalik juga ke warung miayamnya terima kasih yang udah nonton video kali ini oke kalian bisa nyobain kesini namanya miayam takwa itu udah ada di Google Maps ini ada di Jalan Petak Baru bener kecamatan mana? Tegaljo 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 udah gitu aja sampai ketemu lagi di video selanjutnya jangan lupa... kalau punya rekomendasi kuliner bisa langsung diketik aja di kolom komentar oh iya di subscribe katanya kok tau sih? ya ini mas Jio... kasian ya kalau nggak di subscribe nangis soalnya ya hmmm... سstr skr supaya banyak orang tau... bahwa disini ada miayam takwa miayam sangat unik dengan berbagai macam topping salah satunya buah coba aja ke sini bye-bye dadada aduh headadaaa kok gini gini? waihat Okay енд定 Terima kasih telah menonton